Saudara, hal yang menarik dalam hidup ini, kalau hidup kita itu tidak membawa beban apapun. Seandainya hidupmu, saudaraku, engkau itu di pundak itu tidak memikul beban apa, kamu berjalan dengan mudah, tetapi kamu bisa membayangkan seorang berjalan membawa beban 50 kilo di pundaknya, akan sangat lelah, hidupnya tidak bergairah, dan tidak bisa berbuat apa-apa, tertekan. Nah, yang saya maksudkan, dalam kehidupan banyak orang, orang yang percaya, saudaraku, tetapi hidupnya itu seperti orang yang membawa beban berat, dan ini sehingga hidupnya terdesak, susah, terpuruk bahkan. Banyak orang percaya, saudaraku, seharusnya mereka tidak perlu seperti itu. Mereka bisa bebas, terlebih hari ini semua berbicara, dari hutang, terbebas dari tekanan hutang. Tidak perlu meminjam, tapi Alkitab berkata bahkan bisa memberi pinjaman, tapi bukan untuk mendapatkan laba dari situ, artinya bisa menolong orang. Artinya, hidupnya masih punya lebih. Saya tidak membahas bagaimana mencari uang yang banyak, tapi saya mau membahas bagaimana hidupmu bisa bebas dari hutang. Saya mau bertanya kepada setiap engkau yang mendengarkan, sebenarnya kenapa sih seseorang berhutang? Saya tahu jawabannya mungkin karena kurang, kebutuhan banyak, yaitu kurang juga namanya. Penghasilan sedikit, yaitu kurang juga. Karena kondisi tertentu misalnya, ya ada yang sakit, dan kemudian harus diobati. Ya memang banyak hal yang menyebabkan kita bisa berhutang, dan bisa kurang. Tapi hari ini saya mau spesifik bicara kepada, seharusnya banyak orang yang hidupnya tidak perlu berhutang. Harusnya dia cukup, tetapi dia terlilit oleh hutang. Nah, Bapak, Tuhan kita itu, Tuhan Yesus, dan tentu Tuhan Rok Kudus, dia mau hidup setiap anaknya itu tidak terikat. Bukankah Yesus datang, dia membawa kebebasan. Dan kebebasan yang diberikan, kemerdekaan yang diberikan, bukan juga hanya dari dosa, tetapi dari setiap tekanan, tekanan kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus tidak mau kita hidupnya tertekan. Jadi, yang menarik saudaraku dari semua ini adalah, seandainya kita mengerti satu kata saja, saya cuma memberitakan satu kata, yaitu kata cukup. Alkitab mengajar kita berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sering sekali, kita tidak pernah menangkap arti kata cukup. Merasa tidak cukup. Tidak dapat mencukupkan dengan apa yang ada. Tidak pernah cukup. Saya melihat ini bukan masalah orang penghasilannya sedikit atau banyak. Bahkan orang yang menghasilkan banyak juga, akhirnya bisa terjebak pada hutang, karena dia tidak pernah merasa cukup. Sehingga dia bisa invest lagi, tambah lagi, dan kemudian satu hari, apa yang dia lakukan? Gagal, atau tertipu, atau mengalami persoalan. Sehingga masalah itu datang. Saya jumpa dengan banyak orang yang, tadinya mereka punya banyak, dulunya maksud saya. Tetapi kondisi saat mereka jumpa dengan saya, mereka sudah berpuruk dan punya banyak hutang. Artinya, harusnya mereka tidak perlu hidup seperti itu. Tapi, karena mereka bukan hanya tidak mengelola dengan baik dalam hal ini, tetapi tidak pernah merasa cukup. Invest, invest, dan invest terus. Nah, di dalam kehidupan yang kami taruhkan, di dalam komunitas. Kami bukan melarang orang. Saya tidak melarang orang untuk invest. Tetapi, satu kata saja. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Ini kata yang kuat sekali. Nah, masalahnya banyak orang mendengar kata cukupkan dengan apa yang ada padamu itu, dia berarti dia tidak boleh nambah. Kata cukupkan ini adalah, satisfies. Saya puas dengan apa yang ada. Saya puas dengan kasih Tuhan. Saya puas dengan kemurahan. Saya puas dengan pimpinan Tuhan. Saya percaya. Ini yang menarik. Karena, dikatakan demikian, Tuhan itu setia. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Apa yang menjadi keperluanmu. Dia itu setia. Dia tidak mau meninggalkan engkau. Kalau kita membaca firman di dalam Ibrani 13. Pertama ayat 5. Dia berkata seperti ini. Bahwa Allah itu setia. Sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara-saudara peliti. Ayat ini sebenarnya sangat spesifik. Berbicara tentang uang. Sebenarnya. Karena ayat di atasnya. Jadi, dia setia itu, Menyerupai itu sebenarnya. Bahwa dia tidak pernah membiarkan hidupmu. Kekurangan. Kenapa orang kurang? Karena, Dia tidak pernah cukup dengan apa yang ada. Dia tidak mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya. Contoh ya dalam kehidupan saya. Saya bisa akan terus merasa kurang. Karena kebutuhan itu selalu bisa dibuat. Dan ada terus-ada terus. Karena ada kebutuhan sendiri, ada kebutuhan pasangan, ada kebutuhan anak. Dan ditambah lagi nanti ya. Kebutuhan itu bisa. Keinginan itu bisa menjadi kebutuhan. Tergantung orang membuatnya. Kuliah, 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 S1, S2, S3, Semuanya. Akan ada terus. Saudara ku. Kendaraan bisa berganti dan terus. Jadi ini bukan masalah, tidak boleh. Tetapi masalahnya. Apakah itu perlu? Dan perhitungan inilah Yang akhirnya salah oleh karena tidak pernah mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Saudara sahabatku di dalam Tuhan. Seandainya engkau dapat mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saya pernah dalam kondisi yang sangat terbatas hidupnya. Yang bahkan secara perhitungan hanya setengah dari kebutuhan kami. Ini kebutuhan hidup. Saya berbicara. Tetapi, Saya tidak pernah mau meminjam untuk itu. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya masuk kepada meminjam untuk kebutuhan hidup. Itu kan menyebabkan hidupan saya. Mempunyai pola. Merasa, ya bisa nanti bisa dibayar. Atau nanti pay later. Atau pay tomorrow. Atau pay next year. Saya tetap percaya. Saya bisa percaya. Nanti juga bisa dibayar. Nanti saya akan dapat gaji. Nanti saya dapat THR. Nanti saya akan dapat kenaikan. Nanti saya akan dapat bonus. Uang satu di antara itu semua tidak terjadi. Di situ saya mulai berhutang lagi. Saya pinjam lagi. Oh, sekarang ada namanya kredit tanpa anggunan. Ya, oh nanti ini beli barang. Dicicil. Satu hari itu semuanya begitu mendesak. Tercepit dan mesti dibayar. Dan tidak cukup uang. Mulai terjeblos. Lebih dalam. Cari lagi, gali lagi dari tempat lain. Dan lebih dalam lagi. Sampai satu hari tidak bisa bangkit. Dunia ini dikatakan. Dia itu sedang lenyap dengan keinginannya. Dan kalau saya menerjemahkan ini. Itu seperti saudaraku. Dia menarik orang turun ke bawah. Nah, kalau kita hidup di dunia ini. Dan kita mengikuti keinginannya. Kita akan tertarik ke bawah. Dan kita akan terpuruk. Tetapi, kalau kita hidup di dunia ini. Tetapi kita mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Hidup kita akan menjadi orang yang tidak turun tetapi naik. Kenapa? Karena hidup kita, hidup setiap orang itu semakin hari. Hidupnya pasti akan semakin naik. Dia tidak buat apa-apa yang jahat. Hidupnya itu saudaraku. Dia tidak terikat. Hidupnya itu akan senantiasa ada apa? Ada namanya blessing. Banyak orang lupa bahwa Tuhan itu dia mem-bless. Dia memberkati. Tuhan itu, dia bukan hanya menyelamatkan. Taukah saudara? Kata selamat ini terjemahkan oleh so-so. So-so itu juga berarti engkau diberkati. Itu janji Tuhan. Jadi hidupmu bukan hanya diselamatkan. Tapi hidupmu engkau diberkati. Dan kalau kau hidup dengan mencukupkan dengan apa yang ada padamu. Hanya masalah waktu. Hidupmu akan diangkat oleh Tuhan. Karena dia datang untuk memberkati. Jadi dia bangkit itu saudaraku. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia. Dan apa yang dia mau tambahkan. Karena dia mau menambahkan setiap anak-anaknya itu dengan kelimpahan. Nah kata kelimpahan ini kadang banyak orang dengan kekayaan yang luar biasa. Artinya orang itu saat dia mencukupkan dengan apa yang ada padanya. Dia sudah tidak kekurangan. Tetapi orang yang hidup tidak kekurangan saudaraku. Dia akan ditambahkan menjadi orang yang berkelimpahan. Sehingga Tuhan sepertinya baru membuka jalan untuk dia. Justru saya kasih tahu saat dia mencukupkan dengan apa yang ada padanya. Jalan-jalan itu bisa dilihat. Tuhan sudah membukakan jauh hari sebelumnya. Tetapi dia mulai terbuka. Terbuka untuk jalan itu. Jalan itu. Hal lain saudaraku agar saudara paham. Orang yang hidup terpuruk dan berhutang. Dia sudah tidak bisa berpikir sehat. Dia tidak bisa melihat jalan-jalan. Dia tidak bisa melihat tuntunan-tuntunan. Orang yang hidupnya ya tidak membawa beban tadi. Dia bisa berjalan dengan baik. Dia bisa berlari. Dia bisa menolong orang. Bahkan dia bisa mengangkat hidup orang lain. Ini prinsip di dalam kehidupan. Kalau engkau menangkap kata cukup dan mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Berkat Tuhan akan semakin hari semakin nyata melimpai hidupmu. Amen. Terima kasih.